selamat menikmati untuk apa PSB ini untuk memupuk bonsai kelapa biasanya aplikasi pembuatan pupuk ini itu banyak dipakai kan untuk para petani sayuran dan buah-buahan kali ini karena saya dari teman-teman teman-teman pecinta bonsai kelapa nah bagaimana pupuk herbal ini diaplikasikan ke bonsai kelapa oke teman-teman pupuk PSB ini bahan-bahannya sangat sederhana pertama telur telur ayam bisa ayam kampung bisa ayam telur bebek pokoknya telur cukup satu dan yang kedua mecin ya mereknya boleh apa saja nah ini jadi ini mecin ini telur nah ini kita akan aduk seperti akan bikin dadar telur ya dadar telur oke nah masukkan disini mecinnya telurnya pecahkan cukup satu saja teman-teman teman-teman ini telur sudah dikocok dengan apa dengan mecin ya ini sampai menyatu ya jadi satu dua menit lah nah kalau sudah gini ini sudah siap dituangkan ke dalam botol nah ini kita bisa menggunakan botol bekas air di menerang dan diisi diisi air ya diisi air tapi airnya jangan penuh ya kira-kira segini coba bisa dijumpai nah untuk apa ini untuk menyediakan ruang gas nantinya kalau penuh gini proses fermentasinya ini bisa meledak nah teman-teman air yang paling bagus yang saya sudah praktekan ini PSB yang sudah jadi ini selama 30 hari nah sekarang saya akan buat dengan karena sudah ada bahannya akan buat sebagai pemicunya ini jadi tidak buat dari awal nah air yang bagus itu air air kolam air hujan bisa juga air sumur tapi dihindari jangan pakai air pump karena mengandung kaporin itu akan memperlu bakteri untuk satu telur untuk satu telur dosisnya untuk 5 botol dan untuk macinnya 1 sendok aja cukup nah nanti dari setiap botol ini dikasih kocokan telur dan dikasih biangnya 1 telur untuk 5 botol ini sudah tercampur disini jangan lupa ini harus dikocok dikocok ini sudah ada biangnya jadi prosesnya nanti jadi seperti ininya akan lebih cepat kalau misalkan tidak menggunakan biang ini merupakan waktu selama 30 hari nah ini dibuka setiap pagi dikocok dan disimpan di tempat yang kena sedar matahari karena bakteri ini bisa teguh bisa hidup kalau ada bakterinya bakteri yang menguntungkan tentu saja nah ini saya buat yang tiga ini ini tidak menggunakan biang karena ini menggunakan bahannya sama tapi prosesnya selama satu bulan baru jadi nah ini insya Allah kalau yang ini bisa jadi lebih cepat karena sudah ada biangnya demikianlah mudah-mudahan proses membuatan PSB ini bisa menginspirasi dan bermanfaat bagi teman-teman yang belum pernah mencoba membuatnya nah ini yang sudah jadi nanti warnanya agak coklat-coklatan dan makin lama dia akan semakin coklat karena bakterinya akan semakin banyak nah ini bahan yang baru saja dibuat hanya menggunakan mecin dan telur ya artinya kita bisa membuat pupuk dengan apa bahan-bahan yang sudah ada di dapur demikian salam dari Dapur Seni Ibn Sina salam literasi pupuk serbaguna atau pupuk cair serbaguna teman-teman yang paling di atas yang di atas itu yang dibotol ada 4 botol itu sudah jadi dan siap di aplikasikan ke bonsai kelapa sedangkan yang di bawah itu dalam proses baru dibuat ya memerlukan waktu kalau yang normal 30 hari dan yang ini sudah diberikan biang jadi bisa lebih cepat mudah-mudahan menjadi salah satu alternatif bagi para pencinta tanaman khususnya disini tanaman bonsai untuk mendapatkan pupuk secara mudah dan murah jadi para pencinta bonsai kelapa tidak perlu tidak perlu beli pupuk kimia dan tidak perlu terlalu banyak mengganti media demikian semoga informasi ini bermanfaat dan bisa dipraktikan oleh teman-teman para pencinta bonsai kelapa assalamualaikum warahmatullahi warahmatullahi selamat menikmati